Seorang wanita pengedar sabu di Bima, Nusa Tenggara melarikan diri saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Istri mantan pecapan polisi ini kemudian ditangkap di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Najma, DPO kasus narkoba yang melarikan diri ke Jakarta, tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima, Nusa Tenggara Parat. Sebelumnya pelaku sempat kabur dari sal tahanan satuan narkoba pada awal bulan Juni 2019 lalu. Najma kemudian dibawa ke kantor MAPOL RES Bima untuk diperiksa lebih lanjut. Baru tiga hari di Jakarta, polisi pun mengidentifikasi tempat persembunyian Najma. Najma kemudian ditangkap di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat menikmati. Tahu ibu kenapa lari, ibu? Diancam sama Ivan. Diancam sama siapa? Dibawa lari sama Ivan. Ivan ya, suaminya, mantan suaminya. Yang pecatan poli juga ya. Mantan poli. Ibu saat itu kaburnya lewat mana? Lewat jendela ya. Narkoba ya. Ini diamankan di mana? Di Pores Jakarta Barat. Di Pores Jakarta Barat? Iya. Dia sempat kabur dari sal tahanan ya? Oh iya, dari ruang pemeriksaan. Itu kejadiannya kabar? Dua satu judi. Berarti sudah dua bulan yang lalu? Antara dua bulan. Dari Bimanu Setenggara Barat, Edi Irwan, Ainews melaporkan. Dari Bimanu Setenggara Barat di Sadi.